Solusi ketamakan itu ada miliki prioritas yang betul. Solusi ketamakan, supaya kita tidak serakah, kita harus punya prinsip kehidupan dari Tuhan. Katanya lagi, berjaga-jaga adalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. How? Gimana caranya kita berjaga-jaga? Gimana kita waspadah terhadap ketamakan supaya kita gak kena virus ini? Mana boosternya? Apa vaksinnya? Vaksinnya di sini, miliki prioritas yang godly, prioritas ilahi. Ingat ya, dalam hidup ini anak-anak Tuhan saya ingatkan, mungkin kita sudah tahu, tapi saya hanyalah mengingatkan sebagai gentle reminder. Selalu prioritas kita bunyinya begini, Tuhan dulu baru orang setelah itu uang dan barang. Jangan sampai kita itu jual orang demi barang. Jangan sampai kita kianati persahabatan yang sudah puluhan tahun demi uang. Karena Tuhan itu nomor satu di atas orang. Jangan tinggalkan Tuhan gara-gara orang menikah, pernikahan campur, harus pindah agama. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Saya tahu mungkin sana jatuh cinta, tapi bukan hanya seorang saja wanita di seluruh dunia, hanya si dia. Tuhan punya seorang untuk Anda. Sekalipun kalau Anda bujangan sampai mati pun ikut Yesus itu, harus setia sampai akhirnya. Kalau terpaksa tidak menikah, ya sudah daripada kompromi imannya. Gampang untuk mengatakannya, tapi susah dijalani, saya ngerti. Lebih susah lagi pernikahan yang tidak direstui oleh Kristus. Jangan sampai kita mengambil langkah gegabah, kita langkah itu seperti anestesi sementara, seperti obat biu saja. Ketika bangun, kita masuk ke lubang yang lebih jeru dari itu. Bapak, Ibu, Saudara, ingatlah jangan tinggalkan Tuhan demi manusia. Tuhan itu nomor satu, baru orang. Setelah itu masuk uang. Uang itu enggak jahat. Cintakan uang. Yang mengorbankan manusia dan Tuhan. Itu yang jahat. Itulah permulaan kejahatan. Setelah Tuhan, prioritas kita adalah orang, baru kemudian uang. Lalu barang. Lihat coba, orang yang tidak punya banyak uang, Sekali punya uang, punya duit, langsung beli barang-barang untuk sok-sokan itu tunjukkan pada tetangganya. Itu kebodohan. Lupakan dulu Tuhan sama orang, kalau Anda punya uang dan barang, harusnya Anda pilih uang, bukan pilih barang. Bukan berarti kelaparan, compang-camping. Ya enggak. Taraf hidup harus disesuaikan, naik perlahan-lahan. Tapi jangan kita tergiur sama barang. Makanya itu parenting yang buruk adalah memberikan anak itu barang, semua yang dia mau. Sedangkan dia belum bisa menghargai uang. Itu nanti anaknya akan toksik keracunan. Suatu hari dia tidak akan menghargai uang, mana bisa dia menghargai orang. Makanya orang kaya tidak garansi bahwa keluarganya akan kaya di mata Allah. Bisa-bisa rusak di mata Tuhan. Ingat ya Tuhan dulu, baru orang. Setelah itu uang, baru barang. Amin Bapak Ibu Saudara.